Dia langsung menjadi black. Alhamdulillah, this is my favorite. Ini adalah warna favorit saya, teman-teman. Gelap, hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing yang kalau kamu suka menggunakan dark mode seperti saya. Judul video kita hari ini adalah cara buat control panel dan isinya jadi dark mode atau mode gelap. Kawan-kawan, kalau kamu menggunakan Windows 10 ataupun Windows 11, kamu pasti tahu kalau control panel hanya memiliki satu mode saja. Yaitu mode light atau mode terang. Meskipun kita sudah men-setting di Windows kita itu menjadi gelap. Saya buktikan, teman-teman. Ini sekarang saya menggunakan dark mode. Kita buka this PC. Kamu bisa lihat sini. Ini dark ya. Kita masuk juga ke setting. Ini juga dark tentunya kamu sudah lihat ya. Tetapi ini tidak konsistennya Windows 11, teman-teman. Kita masuk ke control panel. Ini control panel yang dia putih, teman-teman. Jadi ini kekurangannya Windows 10 dan juga 11 tentunya. Control panel dari dulu tetap menjadi light mode atau mode terang. Mau tahu bagaimana caranya membuat control panel tersebut jadi hitam? Tonton video ini. Let's get started. Kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon bell-nya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru. Oke, rekan-rekan sekali ya. Sekali lagi ya, saya ingatkan saya masuk ke Windows logo plus E-setting. Ini settingannya adalah dark mode, teman-teman. Saya menggunakan tema dark ini. Tetapi control panelnya, teman-teman. Ini control panel dia putih. Nah, untuk menyadikannya seragam, teman-teman. Ketika kamu menggunakan atau memilih dark mode, mode gelap atau mode hitam atau mode malam ya. Kita juga tentu ingin agar control panel ini juga menjadi dark atau gelap atau malam. Untuk membuatnya menjadi dark mode, teman-teman. Kita harus menggunakan satu aplikasi yang bernama Star All Back. Jadi, Star All Back. Tanpa lama-lama, kita langsung saja download, teman-teman. Kita download ya. Ini dia, teman-teman. Ini dia, teman-teman. Namanya starallback.com. Oke, kamu silakan baca sendiri. Nanti saya akan berikan dia punya alamat website. Kalau saya lupa, kamu tinggal lulus saja Star All Back ini. Nah, kita download, teman-teman. Sebenarnya ini berbayar, teman-teman ya. Ini berbayar sebanyak 2 dolar. Tapi kalau kamu nggak mau berbayar dan kamu mau coba-coba dulu, silakan kamu coba-coba selama 100 hari, 100 hari, teman-teman. Ini luar binasa 100 hari itu 3 bulan lebih. Ini yang terbaru, 3.8.4 kita download. Karena saya sudah pernah mendownload sebelumnya, langsung saja ambil duplikatnya, teman-teman. Dia cuma besarannya 2 MB saja start download. Udah selesai, open foldernya. Ya, ini foldernya, teman-teman ya. Kamu lihat sini ada 2 ya. Ini yang 1, ini yang kedua. Nah, caranya, teman-teman, kamu langsung aja install. Kita lihat sini banyak-banyak. Tolong perhatikan banyak-banyak, teman-teman. Saya langsung install ya. Ingat, ya ini control panelnya masih putih, teman-teman. Sekali lagi, ini masih putih. Saya perkecil dulu. Ini saya juga matikan. Ini saya juga matikan. Kamu lihat sini. Untuk siapa ini kamu install? Untuk sendiri atau untuk orang semua? Ya, for me, only for everyone. Jadi, ini miss. Saya saja, everyone, it's more orang. Oke lah, kita ambil aja for me aja. Ya, udah selesai, teman-teman. Nah, dia langsung bawa kita punya start menu itu ke samping kiri. Ya, kalau ini mengenai apa yang harus dilakukan ini, ini urusan belakangan nanti. Kalau kamu ingin tahu banyak mengenai start all back, sorry, start all back, kamu tulis aja di kolom komentar. Nah, sekarang kita langsung masuk ke control panel, teman-teman. Kita masuk control panel. Tuliskan control panel. Ini control panel. Bin salah bin, itu, dua, tiga. Dia langsung menjadi black. Alhamdulillah. This is my favorite. Ini adalah warna favorit saya, teman-teman. Gelap, hitam. Ya, jadi saya bisa berlama-lama. Nah, kan judulnya ini control panel dari isinya. Sekarang kita masuk power option. Nah, ini juga sudah menjadi black juga. Kita masuk choose what the power buttons do. Ini juga sudah. Kita back. Kita power plan-nya kita coba lihat. Juga sudah black. Jadi, sangat mudah sekali, teman-teman. Oke, kamu sudah lihat. Gampang sekali. Jadi, dia seragam sekarang, teman-teman. Kita masuk Windows logo plus E setting. Nah, ini black toh. Kemudian, kita masuk control panel. Sorry, this PC juga. Ini juga sudah black. Kita masuk control panel juga pasti dia sudah black. Control panel. Mana kok? Ini dia. Ini juga sudah. Oke. Karena hari ini kita cukup membicarakan mengenai dark mode. Atau mode gelap. Atau mode malam. Atau mode hitam. Ya, makanya yang lainnya mengenai star all back ini. Saya tidak akan membicarakan. Hanya satu saya mau andukan, teman-teman ya. Kalau misalnya ini kamu ingin membuatnya ke tengah. Kita masuk ke taskbar ini. Ya, kamu pilih di sini. Kalau mau ke central ini. Ketengah atau center. Kita pilih yang ini, teman-teman. Center task icon. Atau dua. Ya, sudah. Sudah kembali ke tengah. Yang lainnya lagi silahkan kamu tanyakan saja. Kalau memang ingin saya buatkan untuk dia punya tutorial. Komen saya di kolom komentar. Dan kalau kamu bertanya. Bagaimana kalau ingin mengembalikan. Kamu tinggal uninstall aja, teman-teman. Kamu tinggal uninstall. Atau coba kita cek ya. Saya buat di sini. Ini menjadah light mode. Kita coba light ini. Ini sudah warna putih, teman-teman. Apakah control panel ini juga berubah menjadi putih. Kita lihat. Tuh, dua. Iya, betul sekali. Ya, jadi ada dua cara, teman-teman. Kamu bisa uninstallnya. Nah, kemudian bisa juga melalui settingan ini. Kamu pilih aja menjadi light mode atau mode terang. Tetapi dengan konsekuensi semuanya menjadi terang juga tentunya. Alright, I guess that's it. Saya kira itu lagi, teman-teman ya. Jadi inilah cara membuat control panel dan isinya menjadi dark mode. Jadi konsisten, teman-teman. Kalau dark, dark. Kalau light, light. Kalau kamu ada pertanyaan atau kamu ingin membuat saya tutorial mengenai start all back ini. Kamu tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching, folks. Thank you for watching, friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.